Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat da'in kepo dimanapun berada Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat Semoga di tahun baru ini Kita selalu dibelikan kelimpahan rezeki Umur yang panjang Serta kesehatan yang lebih Kali ini saya akan coba membuat tutorial Cara pemasangan dinabol di dinding Atau tembok Disini saya menggunakan dinabol yang berukuran 8 mm Ini bentuknya ya sahabat Dan saya disini juga menggunakan matabor Yang berukuran sama dengan dinabol Yaitu 8 mm Saya memilih ukuran yang sama matabor ini dengan dinabol Karena disaat kita pengeboran atau pemasangan dinabolnya Supaya kekuatan dinabol yang Supaya kekuatan dinabol di dalam lubang gitabor tadi itu lebih kokoh Dan tidak longgar Disini saya menggunakan dinabol yang berukuran 8 mm Saya gunakan untuk membuat meja komputer Dengan bahannya Dengan bahannya Besisiku Yang sudah saya Kelas Untuk alasnya sendiri Saya menggunakan triplek yang berukuran 5 mm Di saat kita pengeboran nanti Usahakan kedalaman lubang yang kita bor Itu sama dengan ukuran Atau panjangnya dinabol Kalau tidak kita buat ukuran yang sama Di saat kita memasukkan dinabol ke dalam lubang yang sudah kita bor tadi Itu bisa jadi dinabol Akan tersembul keluar Otomatis kekuatan dari dinabol saat di dalam tembok itu akan berkurang Jadi disini saya membuatnya Ini sudah saya kasih Lakban Untuk batas Atau Supaya sama panjangnya saat kita pengeboran Di saat pengeboran nanti Kita menggunakan Matabor yang 8 mm ini Supaya kekukuhan dari dinabol saat di dalam lubang yang sudah kita bor itu lebih Lebih kuat Karena kalau kita menggunakan Matabor ukurannya besar dari dinabol Itu akan membuat Dinabol di dalam lubang yang tersebut goyah Jadi kekuatan dinabol akan berkurang Makanya saya disini memilih ukuran matabor nya sesuai dengan ukuran dinabol yang sudah saya beli Untuk cara cara kerja dinabol Disini ada Seperti selongsong yang ada di dalam dinabol ini Ada Ada juga mor baut Sama ringnya Dan selongsong di dalam Ada Empat bagian ya Untuk cara kerja dinabol ini sendiri Disini kita cukup memutar Mor yang ada Yang sudah terpasang pada baut Di saat kita putar ke arah jarum jam Otomatis Mor yang ada di dalam akan tertarik keluar Dan selongsong yang ada di dalam ini Dia akan mengembang Seperti ini Seperti ini ya Sahabat Dia akan mengembang Ini contoh yang pertama tadi ya Disini kegunaan selongsong tadi Di saat kita memasukkan ke dalam lubang yang sudah kita bor Secara otomatis Selongsong ini akan mengunci Akan memperkuat Akan makin lengket dia di dalam tembok Di saat kita memutar Mor yang ini Yang baut tadi Dia akan semakin keluar Yang selongsong ini Akan semakin mengembang Ini akan berfungsi untuk memperkokoh Kekuatan dari dinabol itu sendiri Di saat di dalam tembok Oke sahabat dinabol Sekarang kita akan mencoba Untuk pengeboran dindingnya Sekarang kita akan mengembang Sekarang kita akan mengembang Sekarang kita akan masukkan dinabolnya Oke Dindingnya sudah kita bor Masukkan Kita coba Sekarang kita akan mengembangkan Sekarang kita akan mengembangkan Bautnya akan keluar Sekarang kita akan memutar Bornya Supaya Bautnya akan keluar Disini Saya menggunakan Kunci 10 ya teman-teman Kunci 10 Kita akan putar nomornya Usahakan setelah kita Memasak Ngebor tadi Setelah dibor Pas kita memasukkan Dinabolnya Jangan sampai dipukul Seperti ini Karena itu akan merusak Bautnya sendiri Jadi usahakan Pas Masuknya Oke Sekarang kita Cendorkan lagi Imbornya Sekarang kita akan coba Melasukkan Siku nya disini Nah disini adalah Positif dari Siku nya ya Kita kunci kembali Oke Sahabat Denggebo Ini adalah Hasil dari Pengeboran kita Tadi Sudah kita masukkan Denggeboran kita Sudah kita masukkan Denggeboran kita Seperti ini Ini akan Sangat kokoh ya Dan ini adalah Pengerjaan Yang sebelumnya Sudah saya kerjakan Sudah dipasang Denggeboran kita Denggeboran kita Sangat kokoh Oke Sahabat Denggeboran kita Dimanapun berada Semoga Video tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Dukung terus Channel kita ini Kalau video ini Bermanfaat Share ke teman-teman Kalian yang lain Mungkin itu saja Tutorialnya ya Terlebih terkurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Terima kasih telah menonton